BWI KURNIA 33 Wanita warga Padukuhan Kalideda PRT-08 Desa Selopap Mioro Kecamatan Imogiri Bantul ini meregang nyawa dalam perjalanan ke klinik kesehatan usai tubuhnya terhantam perahu yang terparkir di pantai Depok Desa Parang Teritis Kecamatan Kretek Bantul. Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, pagi, peristiwa naas yang mengakibatkan nyawa korban melayang terjadi Sabtu. Tanggal 18 Juli 2020, sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban datang bersama suaminya Heri Siswanta, 35, dan kakak kandungnya Eka Pardiana, 34. Mereka datang ke pantai Depok untuk menghirup udara pagi di pantai yang katanya menyehatkan, ujar Kapol Sekretek AKP Esparmin ketika dikonfirmasi. Seperti biasa, mereka langsung bermain dan berjalan-jalan di tepi pantai. Kebetulan di sepanjang pantai tersebut juga banyak perahu yang ditambatkan oleh nelayan. Pagi itu, nelayan memang memilih memarkirkan perahu karena BMK game prediksi akan terjadi ombak besar. Sekitar pukul 7.10 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba ombak besar datang dan menghempaskan perahu-perahu yang ditambatkan di sepanjang pantai Depok. Beberapa perahu berbalik arah dan ada yang terbalik, korban yang tengah bermain di dekat perahu tidak menyadari datangnya ombak besar. Tambahnya, korban terhantam badan perahu dan membuatnya terhempas. Akibat hantaman badan perahu tersebut, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Esparman menyebut ombak besar datang mengakibatkan perahu dengan nama lambung buktinya tamilik sikir jawarga pantai Depok, desa Parangteritis, kecamatan Kretek, Bantul berbalik arah dan terhempas. Sesaat setelah ombak besar, sang suami bersama dengan kakaknya melihat korban tergeletak di dekat perahu, ujarnya. Seketika itu juga keduanya berusaha memberikan pertolongan terhadap korban. Korban yang masih bernafas terlihat batuk-batuk dan muntah darah kemudian tak sadarkan diri. Selanjutnya korban dibawa ke klinik Dharma Husada yang berada di Padikuhan Duoran, desa Parangteritis, kecamatan Kretek, Bantul. Jarak klinik dengan lokasi korban sekitar 2 km namun sampai di klinik dinyatakan sudah meninggal, ungkapnya. S. Parmin mengungkapkan, sejumlah luka ditemukan di tubuh korban di antaranya seperti di muka, dada dan perut akibat terhantam perahu yang terkena ombak tersebut. Kemungkinan besar korban yang berdiri di damping ujung perahu terkena perahu yang terhempas ombak dari arah laut. Korban tidak bisa menghindar karena peristiwa tersebut terjadi sangat cepat dan tiba-tiba. Keluarga menerima atas kejadian tersebut, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan, tambahnya. Merujuk pada informasi BMKG, ketinggian gelombang akan menunjukkan peningkatan pada malam ini. Ketinggian gelombang laut diperkirakan akan mencapai sekitar 5 meter. Puncak ketinggian gelombang laut selatan diperkirakan akan terjadi pada Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, mendatang. Kumparan.com jadi bagaimana menurut Anda? Ketinggian gelombang laut selatan diperkirakan akan terjadi pada selatan diperkirakan akan terjadi pada selatan diperkirakan akan terjadi pada selatan diperkirakan.